Intro Saya berhubungan dengan istri selalu ingin memuaskan dari foreplay Dan titik mana aja yang harus saya rangsang di bagian tubuh wanita Supaya dia terangsang selain dari g-spot itu tadi Ya, titik-titik peka rangsang wanita memang berbeda dengan pria ya Wanita biasanya dimulai dengan bulu mata Bulu mata turun ke bibir bagian atas Kemudian ke cuping telinga bagian belakang Kemudian turun ke leher bagian samping Kemudian turun lagi ke dada di antara dua payudara Kemudian lari ke puting susu Kemudian lari puting susu turun lagi ke bawah Sampai ke pusar Dan akhirnya pada paha bagian dalam Dan pada selangkangan Dan diakhiri dengan pada vagina Itu adalah titik peka rangsang pada wanita Namun, harus ingat Kadang-kadang wanita punya titik-titik tambahan yang lain Seperti misalnya di jari-jari Atau di telapak kaki Atau di sekitar betis Ya, bisa saja Cuman, itu adalah tambahan Yang utamanya tadi saya katakan Ya Pak ya? Seperti itu Itu udah pasti kalau pada wanita Kalau yang tambahan beda-beda ya? Beda-beda Emang benar dok Hanya seberapa perempuan aja Gak semua perempuan memiliki G-spot Dan apa yang harus dilakukan sama pasangan Supaya bisa Oh iya, ternyata benar nih G-spotnya Seperti yang tadi dokter katakan Ya, jadi memang betul ya Sekitar 60-72 persen Beberapa penelitian Termasuk penelitian-penelitian Terhadap suku-suku di Asia Pasifik Penelitian-penelitian di Amerika sendiri Hanya menunjukkan sekitar 60-72 persen Tapi gak usah takut ya Kalau dia tidak punya G-spot Orgasme tetap melalui klitoral Tapi juga ada titik-titik lain Yang bisa membuat dia itu orgasme Seperti payudara Beberapa wanita yang dihisap payudaranya Itu biasa mengalami orgasme juga Jadi wanita tidak perlu takut Bahwa aduh saya gak punya G-spot Mungkin punya titik-titik yang lain Ya, tapi yang kita sebut G-spot itu ya Titik di vagina Ya, tetapi kalau dia ada di payudara Hanya dihisap Suami saja sudah kembali Sudah mencapai orgasme Ya, itu rejeki-rejekian deh Ada rejeki juga Rejeki gak hanya uang aja Masuk rejeki, Anda happy, menikmati Ya, itu rejeki Anda juga Seperti saya katakan tadi Tidak semua wanita memiliki G-spot G-spot adalah satu titik Yang ditemukan oleh dokter spesialis kandungan Jerman Namanya adalah Grafenberg Grafenberg itu akhirnya dikenal sekali Sebagai penemu G-spot Nah, di awal mungkin Grafenberg mengatakan bahwa Wanita pasti hampir semuanya punya Ternyata penelitian-penelitian ya Di beberapa suku dan sebagainya Ternyata tidak semua memang Tapi Anda tidak usah cemas Karena kalau Anda tidak punya G-spot Masih ada titik-titik orgasme yang lain Seperti payudara Cuping telinga bagian bawah Itu juga memberikan sensasi yang mirip Dengan sensasi G-spot G-spot pada wanita Mitos atau fakta Ternyata itu bukan mitos Itu benar-benar ada dan fakta Kalau ternyata Anda tidak memiliki G-spot Tapi ada sesuatu yang lain di diri Anda Yang membuat kenikmatan tetap terjaga Pada saat Anda berhubungan dengan suami Atau pasangan Anda Terima kasih telah menonton!